Pemirsa pasien demam berdarah Dengu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus bertambah. Banyaknya warga terjangkit TBD yang dirawat di RSU D. Brebes buat jumlah pasien tak mendapatkan ruang perawatan karena peduh. Pasien terpaksa dirawat di lorong rubah sakit atau hanya menggunakan kursi roda. Anak-anak ini hanya termaring lemah, diduga terjangkit demam berdarah. Namun tak semua anak bisa mendapat perawatan di atas kasur ruang perawatan. Sebagian pasien termasuk anak-anak terpaksa menjalani perawatan di kursi roda dan di lorong rumah sakit akibat ruang perawatan penuh. Pasien dengan gejala demam berdarah yang dirawat di RSU D. Brebes, Jawa Tengah sejak Senin sore hingga Selasa pagi meningkat drastis. Jumlah pasien mencapai lebih dari 100 dengan diagnosa awal demam, panas tinggi, dan mengeluarkan bintik merah pada kulit. Demi mendapat penanganan cepat, pasien tak bisa menunggu kamar perawatan kosong. Jumlah pasien hari ini terjadi peningkatan, Pak. Bisa di sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan kemarin. Kita sudah memfafatkan bangsa seperti bangsa bedah, bangsa sarap, itu sudah kita digunakan untuk pasien DPD, pasien anak-anak. Ratusan pasien akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski ruangan penuh, RSU D. Brebes menjamin tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur kepada pasien. Tri Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan.